Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi melanjutkan cerita bersambung ayam muruk cerita Raja Majapahit keempat keempat bersama gusar dan tetasila Oke kemarin itu kita terakhir dia bertapa ya ya pertapaannya ayam buruk lagi yang pertapa yang ibunya suruh ini ya yang suruh berhentiin pertamanya Hai mengambil alih langsung kerajaan nah tapi sebelum kita lanjutkan bus ya saya mau tanya nih ada juga catatan saya ya yang pernah saya baca ya Hai bunyinya begini ya aku sejati nek manungso kan teguh ono ing tirto dahono buwono Hai samrono samirono samirono ini maksudnya apa nih bus itu itu ungkapan dari prionggolabung joko laung yaitu Prabu Brawijaya cokromurti nolabwono dui asmoro Hai itu kita kilas kembali sejarah ceritanya Pak ini pengertian sebelum pengertian tadi ya pariswari itu nama seorang istri dari seorang raja disebut pariswari semua pariswari itu semua istri raja disebut pariswari bukan selir pariswari artinya itu istri resmi Iya pariswari nah pariswari nya joko laung itu itu namanya Dewi Suhita ketika pada kerajaan pada saat itu terjadi minap piungan itu mau mengawinin mengawinin istrinya joko laung tadi dia lari banget dari kerajaan Raja Majapahit Oh mencari suami Oh artinya gini kena istri Dewi Suhita ini ditinggal suaminya bersama joko laung bertapa ya bertahun-tahun disuruh jaga pada saat itu minap piungan udahlah pariswari suhita daripada kamu nyanyiin suamimu yang mungkin bertapa nggak balik-balik ya bagaimana kalau kamu jadikan parasuarinya minap piungan yang ngomong-ngomong itu siapa minap piungan Raja Majapahit ketiga kata minap piungan kamu jadi pram apa ya menggantikan untuk karena kan waktu itu masih setengah bujangan Bang belum punya istri itu minap piungan jadi raja tapi nggak mau Dewi Suhita dia ada cintanya sama joko laung wah sampai dia nanti mati di pasuruan itu meninggalnya itu nanti cerita lainnya oke 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 kembali pertanya itu ungkapannya joko laung bang ya maksudnya maksudnya apa itu ingsun yo ingsun sejati saya sebenarnya kata joko laung ingsun sejati ini manungso manungso yaitu manusia manungdairingroso sudah menyatu dengan rasanya dia teguh itu kuat ing tirto ing tirto ing tirto ing tirto itu artinya banyu banyu itu artinya bahasa Indonesia nya air 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 ya itu jadi dalam persemedin dia dia selalu ucapkan itu itu ya teguh ing tirto teguh ing dahono dahono itu geni-geni itu kalau bahasa Indonesia api-api jadi itu bahasa Jawa puno memang dahono itu api yang ketiga Bantolo Buono ya Buono ya Bantolo Buono itu dalam bahasa Indonesia nya bahasa Jawanya lain lemah siti dan sebagainya tapi bahasa Indonesia tanah bumi bumi ya Bantolo yang keempat ini Samirono 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 itu yuk angin angin bang jadi bahasa Jawa gunanya Samirono kalau bahasa Jawa gunanya yuk angin angin ya jadi eh sampun lampak kajengahipun Prabu eh Prabu Brawijaya cakramurthi nolabwono Dwi Asmoro mitih ingkang sinebat Samirono gitu-itu lanjutannya jadi dia jalan dengan menggunakan kekuatan kecepatan angin itu yang 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 empat itu itu sering dibaca Iya dan dalam pengertian itu bahwa setiap unsur manusia itu ada unsur tirto tadi ancak unsur air ya di tubuh manusia ada unsur api panas ada unsur bumi buang kotor dan sebagainya ada unsur angin kita bernafas dan sebagainya kembali pertanyaan tadi memang pada saat Jokola ayam buruk bertambah ya ini kan enam tahun Mbak ya memang ibunya tadi melarang kenapa Romo kok boten anu apa nah boten langsung aja us lepas ambil jabatan ambil tampukan semua kamu sudah tahu ukurannya sepertinya orang mengajak pahit artinya gini kalau istrinya si mamanya ayam buruk gini dia namanya wanita ya satu selalu wanita itu kan karakter buru-buru iya iya dia jarang menggunakan logika dia kebanyakan pemain perasaan sehingga mungkin dia gak tega disuruh lagi anaknya ketapa lagi sampai enam tahun lagi gitu ya artinya dia mau main cepat udah rebut aja langsung aja minta jabatan itu karena kalau diminta langsung boleh itu Pak tapi kata Jokolawung bukan begitu ini untuk cawan sebuah raja nusantara itu disamping gak kedas palu ini pandai tapi papain buindo waskito yang yusatrio Jokolawung ini yang dia kejari waskitonya kali ya waskitonya jadi nanti tahu runtuh hancurnya sampai Nd cerita sama anaknya itu sama istrinya nah nanti putramu ini setelah menjabat jadi raja putu Nirodiri cucu kamu yaitu Dayang Peranggolo sudah dihitung tapi lihat itu bakal rusak Hai kedatuan Raja Mahyu yang disebut Sirno Kertanim Bantola Buwono Sirno itu hilang kejayaannya negara artinya itu kan waskitonya Jokolawung ya Jokolawung terhadap istrinya tadi bapaknya Hayamburu yaitu Raja Majadbet yang kedua yang punya wahyu kalau minap buyungan kan cuma titipan itu lho ya setelah hampir kurang lebih enam tahun bertapa ini Hayam Murug sudah selesai baru selesai kurus kering gitu kan terus dia pertama-tama dia makan itu ah ini asalmu asalnya Hai maksudnya sangkang dematin itu dari saripatinya ayam hutan Oh artinya saripati makanya disebut Priyonggolawung Priyonggolawung itu putra lalung itu ayam hutan yang gesit itu saripatinya yang dimakan oleh Jokolawung dan istrinya dan istrinya makan ayam hutan itu sering makan ayam hutan nggak sering pada saat itu berjama' ya Nah itu pada saat dia mumpul dengan istrinya makan ayam hutan itu saripati ayam hutan itu yang menang pertarungan di dalam rahim istrinya sel sperma sel sperma bertarung di semua akhirnya sel sperma yang menonjol itu adalah sel sperma ayam hutan akhirnya ya karena Jokolawung buas kita ya dia sudah tahu makanya dikasih nama Priyonggolawung Priyonggolawung nama Priyonggolawung belum ayam buruk sudah selesai bertapa itu tadi 6 tahun kan pula Romo nya lagi semedi pada saat itu bapaknya ini Jokolawung lagi semedi mengishti dan menggusti inkam akaryo jagat yaitu sang yang bagas kokoh lah gurunya sang yang pegawan manik sidi sang yang pegawan manik sidi itu bang kalau di Islam disebut malekat israel sang yang pegawan sidi itu diatas nabi hidir itu lah gurunya malekat israel pencabut nyawa bersaksi ngontrol gunung gitu ya terus terus jadi sang yang pegawan manik sidi itu kalau di dalam agama Islam disebut malekat israel yang punya matukan gitu berbentuk cahaya merah ke putih-putihnya jadi itu bisa setengah manusia gitu bang nah sudah akhirnya sudah pulang pulang yang namanya Priyonggolawung tadi pulang ke rumahnya Romo artinya sudah disuruh berhenti sama Anu sudah selesai pertapanya pas 6 tahun ya 6 tahun itu ada isyarat sendiri kalau orang ahli pertapa itu berapa tahun merasakan ini sudah waktunya biasanya ada semacam wangsit ya kata Jokolawung ke waktunya bahwa yang artinya ya wahai pertapa ya kamu leh hari ini permohonanmu pertapaanmu sudah diterima oleh Tuhan olehkan itu sudah 6 tahun sudah yang sudah tidak ya sudah kalau ada penginaki minta lah itu lah rasanya kalau bahasa Indonesia kuat pulang dia katanya cuálaung ke Ayu Murug ya Kata Jokolaung ke Ayu Murug ya gara-garaび ngulung dapat wangsit sudah hadir sudah ada wangsit harus memberhentikan pertapaannya sudah cukup lah ya Kayak Sunan Kalijaga ketika menjaga tongkat, kan Sunan Bonang Kalau Hayam Murug enggak, sudah begitu enam tahun dia sudah merasa sendiri langsung mudarin bertapahnya Itu bedanya, kalau Sunan Kalijaga masih Giteb Gor disamperi oleh Sunan Bonang Sehingga dia dikembarekan sebagai ininya, yang jaga tongkat Kalau Hayam Murug enggak, dia pada saat bertapah dia ingat, oh sudah enam tahun Ada wangsit dari Gait Terus-terus? Sambil-sambil ini Pak Sudah setelah dia dapat wangsit, sudah selesai enam tahun, dia pulang ke rumah Dia ngomong sama Romonya Saankunika, kalau saya bilang yang baca, dan juga bahwa orang saya lakukan Terus itu, dan juga orang saya nyebab yang layak dan orang saya melakukan Sudah menjaga dari semua keburukan Kalau saya bilang yang sangat murug, dia mau mempercayai seorang peningguan untuk saya menjadi seorang raja yang tahu dan kejadian dia akan bahkan jadi raja begitu ayam muruk sudah tahu yang akan terjadi dia mau jadi raja ngomong sama romonya yang artinya Bapak saya minta petunjuk bagaimana caranya saya untuk jadi raja yang macam baik kata prionggolawu cokolawu biar minta ini disitu disebut hasta warna lamuntomanunggal jadi kalau sudah 8 jahre itu sudah menyatu dengan raga anda ayo kita berangkat karena itu akan ada pancaran bagi cokolawu kata jokolawu akhirnya bertiga ini bang sudah umur 25 mas berangkat ke kerajaan majapahit dari gunung ini ibunya istrinya jokolawu sama prionggolawu anaknya yang bakal jadi raja majapahit dan buruk berangkat di kegedatan majapahit bang bang itu punggawa kerajaan nggak dikasih tahu kan ada pasukan baru orang-orang baru yang nggak tahu itu bahwa ini raja benturan lagi disitu ada tiga tiga orang masuk kerajaan majapahit nggak pakai baju malendro satu perempuan pendekar juga ternyata perempuan itu Pak istrinya ya kan dia petapa juga kan iya jokolawu pendekar sakti montrogono jadi dihadang oleh pasukan majapahit itu pasukan bayangkara pati-patih bahkan dia benturan sama mahapatinya pada saat itu pas ada acara pista di majapahit benturan mahapatinya itu kalau sebelum empat tiga jamadhan itu naik wah hantem-hantem dihantem oleh istrinya prionggolawu tadi selendangnya dua dia tiga orang selendang semua jabunya wah hantem pakai selendang di duwes pecah mati panglimahnya tadi wah jadi untuk jadi raja kakakku yang datang ini kalau berani ngantemin ini apa menghantemi panglimah kalau kalau semua itu pasti kakakku bukan lain yang lain sudah akhirnya setengahnya nyerai setengahnya minat-minat dosbundi kalau pun sempurna panglimah ini kok kakakku ingkang sinebat prabu jokolawu murti nolabona duwi asmoro nyebuni kok ingkang sinebat asmoro jokolawu yang disebut jokolawu tadi loh siro wasseru dimas kamu sudah tahu deh kenapa prajuripu kebeko orang-orang kok enggak tau kasih tahu nyun sewu kakakku kulomboten sumeret menawi jendengan bagi duwi yang artinya mohon maaf kakak saya tidak tahu kalau kakak mau datang hari ini mendadak waduh ini ilmu yang namanya ngantem tembok batu batap batu dihantem pecah itu sudah ada zaman itu ya justru ilmu dulu itu lebih sakti akhirnya peng maha pati kerajaan majapati kan sudah mati nih ya kan mati akhirnya ada ngomong jokolawu ini deh di sini kerajaan tak ambil tak jaluk pene paham artinya hari ini tampuk pimpinan kerajaan saya minta kembali loh sinten ingkang badi lenggah datang ke datuk yang artinya siapa yang mau duduk kan gitu enggak anak lio anakku dewe prionggolawu yang pina ringan gelar pangeran anam Prabu Brawijaya coklomurti nolabonot wias moroh haya muroh yuk hiki sing kudulung ngomotan lah terus kajangan kulot atas mundi artinya saya bagaimana siroh tak kasih bagian istana cuma bantu-bantu pak sebagai penasehat aja kan gitu ya bantu nasehat cuma enggak bisa memberi keputusan boleh usul karena ada jokolawu juga nah nanti itu timbulnya kerilikan kecil-kecilan iya iya kan iya diminta akhirnya begitu sudah kapan ditetapkannya segera enggak lama kemudian dilantik lah eh hayam muruh dengan berapa pista iya kan dilantik serat lima jabatan bang serat lima jabatan itu padahal di dalam ilmu ilmu ilmunya para raja ini kalau bikin baju mahkota bisa sendiri enggak usah dibikinkan orang ini sebagai simbol iya kan sebagai simbol makkotanya makkota itu diserahkan kepada ditutupkan dianukkan oleh raja yang duduk minak piongan rakti disaksikan oleh parang buku duduklah terus diumumkan inggin puni kok kan sinebat rojo brawi eh prabu brawi jauh 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 asmuro hayam muruh kan sinebat eh paduka nalendro rojo ing nagari majapahit kaping catur yang keempat yang keempat yang keempat lalu supaya diangkat jadi Panglima Mahapati nah Panglima untuk presiden ini Panglima itu pun diseleksi beberapa pendekar diantaranya untuk melantik Panglima Mahapati diadu kesaktian Patih Gajah Mada diadu dengan Luru Agung Sedayu diadu dengan Kiro ini berbagai papi yang menang adalah Patih Gajah Mada selaku pas pampres akhirnya sekarang aku komandan pas pampres dia diangkat sebagai Mahapati Mahapati Gajah Mada dengan senjata gotoh ya senjatanya gotoh sampai keris kalau hayam muruh itu punya keilmuan yo kebal yo waskito yo terakhir semua itu terjadi lengkap kesaktiannya hanya muruh seperti bapaknya jadi gitu bapaknya itu mampu pasir jadi emas anaknya juga mampu hanya muruh bertapa 12 tahun nah saya tadi bos ngomong pasukan bayangkara yang menghadang saya curiga itu polisi pakai nama bayangkara mungkin dari situ kali ya diambil ya ya polisi sekarang ini itu adalah pasukan keamanan pasukan elitnya kerajaan diambil karena ada tri berata juga tri tiga berata itu aturan dan aturan kepatuhan berata itu artinya apa duduk bersilah sambil ini kalau arti sesungguhnya binuko rosok tumata alam jadi sudah menyatukan sebuah rasa dengan sebuah negara tersebut iya iya artinya memang saya tanya bahwa bayangkara Polri memakai bayangkara itu mungkin dari situ yang diambil ya kan iya 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 oke lanjut bos nah memang setelah sudah pati gajah mata dijadikan maha pati iya kan kondisi kerajaan mulai sudah diatur bagus 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 Hayamur belum menikah ini bang masih bujangan ini jadi dia diangkat bujangan seorang perjaga umur 25 tahun jadi raja kalau wanita banyak yang mau cuma nggak gampang untuk jadi raja diseleksi diteropong dulu ini cocok nggak ini untuk mendampingi Hayam jadi parsuari jadi parsuari Hayamur nggak gampang seperti ceritanya pokoknya kalau pangeran dosok-dusok semua perempuan mau nggak begitu iya kan kan begini banyak kan di media sosial itu yang benar bahwa istri raja Mbak Jopahit banyak katanya tidak itu 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 kebohongan publik secara itu jadi seperti yang catatan serat empuh siapa itu empuh kan berapa itu itu cuma di dalam ajapan nggak jadi apa-apa cuma tukang pusir memang ada itu tukang pusirnya krakon tidak tahu apa-apa itu tidak tahu apa-apa itu nah inilah jadi para pemirsa Youtube itulah cerita-cerita yang sudah beredar dari kita dulu masih SD sampai sekarang itu cerita yang menjadi pahit itu ternyata nggak tepat banyak jadi kalau untuk verifikasi kebenarannya ketika diambil rujukan ada yang namanya pustaka-pustaka di Belanda itu Pak sempat digaji oleh ternyata itu baru saduran tahu saduran yang tulisan Lontara kalau Bahasa Makasar itu saduran saduran tahu nggak saduran saduran itu tulisan tulisan baru draft lah ya kali ya bukan draft jadi saduran kayak Bang Sela disuruh gurunya tulis ini di papan gitu loh jadi bukan inti kita dari kerajaan macam itu sendiri itu yang jadikan pedoman padahal kalau sebuah negara ada ketetapan negara yang sudah disepakati kerajaan yang harus dipatuhi oleh pemimpin pemerintahan ya kan ada sebuah isi koran publik yang tidak hanya anggapan-anggapan iya jadi bisa dikatakan ya bukan hoak tapi itu bisa berupa komik saja atau karangan-karangan saja bisa dikategorikan gitu bisa dikategorikan gitu karena gini apa yang diuraikan Profesor Dr. Kiai Haji Nanang Haryadi SEMSC Brio dia punya foto kopi asli yang di episode pertama itu saya sudah jelaskan bahwa ini cerita ini buku kopi asli ada dan itu hanya satu di yang diimbang di dalam ilmu spiritual begini ilmu spiritual tingkat tinggi kalau ingin mengkaji sejarah kasih alat mesin mesin seandainya komputer ya atau mesin ketik ya itu mesin ketik akan jalan sendiri bang nah tapi itu kan artinya waduh mah itu harus tingkat tinggi menggunakannya itu mungkin minta pertolongan pada sang yang mahuasa wahai Tuhan saya ingin kebuktian sejarah ini bener atau tidak biar mesin ini jalan itu kalau orang yang sudah mumpuni cukup waskito dan pokoknya lengkap lah sampurnaning kamu nangusan sudah menyempurnakan sebagai manusia mesin itu bisa jalan sendiri itu diantaranya ada caranya untuk mengkaji itu kalau mau mengecek kebenarannya itu loh tapi ada juga mungkin kalau orang yang ahli bisa juga mungkin dapat mimpi juga atau masuk ke dimensi kelasila atau orang yang para yang telah terbuka indera ketujuhnya masuk ke dimensi kelasila dia bisa masuk ke dimensi kelasila itu dia bisa mengecek kalau artinya apa yang kita bicarakan itu menurut masyarakat itu tidak benar nah itu teknikalnya kalau ingin mengecek itu biasanya para pertapa yaitu tadi Pak Dodo Persila kayak gini nampak baru kita masuk itu mengikuti sejarah ceritanya bahwa itu dia bangun dari pertapa yaitu yang memang kerajaan ini begini jadi Pemirsa inilah apa yang saya katakan tadi bahwa cerita ini sangat berbeda yang ada di masyarakat begitu pun juga yang buru-buru sejarah pakar-pakar sejarah yang mengetahui cerita tentang Hayang Muruk itu jadi belum itu enggak tepat jadi apa yang Dutar Gargosa ini bisa dipertanggungjawabkan artinya karena beliau ini pegang fotokopi asli loh itu itu cuma satu nah sekarang kita lagi godok untuk membuat bukunya membuat bukunya ya untuk Pemirsa Youtube ya siap-siap aja nanti insya Allah kalau kita ada rezeki kita buat secepatnya karena kita lagi dalam dalam tahap pengetikan ini kita lagi translate dari bahasa Jawa kuno kebetulan beliau paham Jawa kuno yang dia bisa translate dari buku itu nah nanti setelah setelah jadi buku seri pertamanya kan kita mengumumkan akan kami mengumumkan juga kita mengumumkan di Youtube bahwa itu barang sudah kita sudah ready untuk bisa dibeli jadi sebagai tambahan lagi bang Raja Majapahit itu nama ya pertama Raden Wijaya mempunyai gelar Prabu Barwi Jaya Trimurti Buwono Raja Majapahit kedua adalah Jokolawo mempunyai gelar Prabu Barwi Jaya Cokromurti nama buwono Dwi Asmoro Raja Majapahit ketiga Minak Biyungan Prabu Barwi Jaya Trimurti Raja Majapahit keempat keempat ini adalah Prabu Barwi Jaya Cokromurti nama buwono Dwi Asmoro ayam buruk Raja Majapahit yang lima Jayam Pranggola ayam Pranggolo tapi yang baru kita belum bahas nih Pranggol Dwi Joyo Cokro Murti Nolabwono iya nah bangsa itu ponco ponco buono ya nanti Raja Mata-Raja Glema itu belum ini yang kita kira-kira ayam buruk itu masih panjang nih sampai nanti perkawinan sampai perkawinannya kita kita akan ceritakan semua berkawinannya kenapa dia bisa kawin itu dan itu ini saya jelaskan bahwa kenapa kita nih tidak mau membuat mengucapkan tahunnya kapan itu ada semua datanya terus kejadian tempatnya di kuil mana ya di Puri mana itu ada semua ini hanya cerita kalau mau yang komplit itu ada di buku nanti karena kita akan membuat bukunya jadi ini hanya gambaran saja jadi kalau kalau kita membuat tahunnya dan tempat itu otomatis bisa orang lain mengambil alih cerita ini jadi memang kita sengaja tidak membuat tahunnya tidak menyebutkan tahun dan tempat Puri Puri nya dimana saja itu jadi itu hanya apa namanya gambaran saja gambar-gambaran gadis besarnya jadi kalau nanti mau komplit itu nanti silahkan datang ke buku atau kan jadi nanti kita lihat di buku kalau kita sudah cetak ya nah tapi ini gambaran ini kita akan terus ceritakan berlanjut terus biar para youtuber ini sekedar cuplikan ya ini istri pertama Hayam Murug itu adalah Dewi Cempah dari Shingyu Shingyu itu dari dulu Burma itu Shingyu namanya bukan Cina Shingyu yang nanti akan punya anak Raden Bintola itupun perkawinan berdasarkan Upeti Bang Upetinya Birma ya karena di takut dengan kerajaan Majapahit putrinya cantik Wah kalau gitu saya anugan bisnis diserahkan anaknya iya anaknya agar-agar ya agar apa namanya agar tidak memerangi karena pada saat ini Hayam Murug Sakti Mondrogono itu saat kerajaan Birma saja bisa ditaklukkan yang begitu jauh karena teori perangnya Hayam Murug ini ketika pasukan mau nyerang ini tirik Sandi sudah masuk Hayam Murug sudah masuk di kamarnya raja sampai kecepatan angin itu ya Samirono ingkang hitis kesatiannya juga lembus kamarannya raja-raja ditodong nggak usah ditodong dihadapnya takut dia bilang Ingsun Ingkang Sinebat Prabu Nagari Majapahit itu Burma sudah rontok yang mana-mana pun juga kerajaan jadi tidak sempat bertuk bandara langsung raja yang ditembak ya Pak kluk kau dimasukin kamarnya itu kesatiannya Hayam Murug diantaranya nah ini ini segilas tadi kan sudah pelantikan besok kita lanjut untuk selanjutnya Pak ya jadi selesai begitu ini segilas ceritanya lagi nanti besok kita lanjutkan lagi semoga bermanfaat sahabat-sahabat yang sudah subscribe di channel Nanang Hari Adi kalau yang baru melihat video ini bisa subscribe di channel ini Nanang Hari Adi dan jangan lupa pencet klik gambar bel karena nanti otomatis masuk kalau kita muat lagi episode besok episode besok sambungannya nanti akan otomatis masuk ke pesan-pesan jadi saya rasa gitu aja untuk para youtuber salam hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh